Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta kembali menanjutkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2019 malam ini. Rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi DKI Jakarta hanya tinggal menyisakan dua kota, yakni Kota Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Hingga kini KPU DKI Jakarta masih menunggu selesainya proses rapat pleno rekapitulasi tingkat kota untuk Kota Jakarta Utara yang sudah dimulai sejak pagi hari ini. Rencananya jika sesuai jadwal, salinan dokumen untuk wilayah Jakarta Utara akan dikirim ke KPU pada sore hari. Ketua KPU DKI Jakarta, BT Epsilon Idros, mengatakan bahwa untuk Kota Jakarta Utara, rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi akan dimulai sekitar pukul 8 malam nanti. Keterlambatan terjadi karena beberapa kecamatan membutuhkan waktu lebih untuk rekonsiliasi data. Kami kan tergantung pada KPU Kepulian Kotanya, ini memang terhalang di KPU Kepulian Kotanya untuk mengantarkan kotak ke Bidakara untuk rekap di tingkatan provinsi. Nah di Kepulian Kotanya sendiri setelah saya turun langsung memang durian sawit sendiri belum selesai rekap kemarin ya. Jadi mereka masih memerlukan waktu karena masih ada rekonsiliasi data dari C1 ke DAA ke DA1. Hingga saat ini rekapitulasi suara untuk wilayah Jakarta Timur masih menyisakan tiga kecamatan, yakni kecamatan Durean Sawit, kecamatan Pulau Gadung, dan kecamatan Cakung. KPU RI sendiri sudah mengirimkan edaran dan memperpanjang waktu rekapitulasi suara di DKI Jakarta hingga 22 Mei nanti. Dari Jakarta, Diponur Bahagia, Putra Hendra, Ainyus Melaporkan.